Halo guys welcome back to my channel kali ini kita akan bermain Final Fantasy 12 The Zodiac X ya kita bakal kelarin hunting untuk part ini karena di part kemarin kalau nggak salah gua udah ngambil huntingnya ya pas ngelawan Dr.Cit kan selesai tuh itu tuh di kita kan sampai di bar for him tuh disitu kan ada bar nah kalian ambil aja hunting huntingnya ada 6 hunting sih kemarin gua udah selesain satu apa ya berapa hunting sih satu ya satu hunting huntingnya viral kalau nggak salah yang dapetin kunci Xworm tuh ya itu nggak usah dijelasin lagi ya itu karena udah lama sih di part kemarin harusnya gua udah selesain nah untuk part ini kita kelarin tiga hunting aja ya duanya lagi di part part berikutnya aja karena kalau digabungin bakal kepanjangan guys kita ngambil yang ada di Arkades dulu ya untuk part berikutnya kan sisanya ada di Nalbina Fortress nah itu part berikutnya aja untuk part ini khusus Arkades aja kita ambilin semua nah disini kita bakal ngambil huntingnya si lingwarium pokoknya lingwarium gitulah gimana sih nyebutnya guys ada yang ngerti cara sebutinnya nggak pokoknya warium-warium tuh W-Y-R-M-S gitu tuh lingwarium accept lingwarium tuh ada di cipta upland ya nanti kita bakal otw kesana sih dan itu ada triknya buat cara nemuin lingwariumnya sedang lingwarium ini katanya susah ya musuhnya susah tapi kalian bisa ngelawan kok santoy lah kalau nggak kuat ya pakai pakai awakening oke kita auto-e ke Arkades guys disana juga ada hunting kalian bisa ambil hmm 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 nah hunting satunya lagi itu di toko itu guys paling depan guys bukan di toko magic toko depan jauh juga sih ya Emang males sih atau malah kesini aja dulu tapi nantilah itu nanti aja lu sini aja satu jalur soalnya dari sini baru ke toko pedang baru ke kristal kuning ya jadi lebih cepet guys soalnya gue mau teleport makanya ngambil hunting dulu disini disini kalo gak usah gue bakal ngambil huntingnya siapa ya tanda kita liat gue lupa cuy namanya kalian ngobrol sama si gendut ini nih babi oh huntingnya overlord ya oke kita save nah itu huntingnya ada di southern cave palace nah kalo udah kita lanjut lagi ngambil hunting satu lagi pokoknya cukup tiga aja ya soal ini guys ya Gue kebanyakan main hunting ya Itu buat side quest aja seru-seruan gitu Bagi kalian yang emang Males banget Kelarin hunting kalian bisa skip aja video gue Karena ini videonya bukan story guys Bukan Side quest kelarin hunting doang Oke untuk hunting selanjutnya kalau gak salah Darksteel kalian ngobrol sama orang ini nih Yang lagi liat Baju zirah Nah ini hunting darksteel Oke udah ngertikan ya guys ya Gue sambil buka peta sih Halusnya kalian gak buta map sih ya Kok masih buta map gue gak tau lagi dah Kita naik ini ya Kendaraan Keseberang Soalnya gue bakal Iya bakal itu guys Teleport Biar lebih cepet Kalau gue jalan kaki lagi lewat Old Arkadish Bakal kelamaan gitu ya Gak usah takut buang-buang Teleport stun guys Itu bisa dibeli kok Ini kan Dengar teleport aja ke Ke Ini apa Southern Cave Palace Setau gue Darksteel tuh deket sini sih Jadi Makanya lebih deket Darksteel Overlord Itu ada di Southern Cave Palace Nah Untuk Link Wyrm nya itu ada di Cheetah Upland Hmm Um bentar guys ini gua aku ganti dulu oh cek mati kok mau nge-steal bangkali dapet sesuatu mungkin kalau nggak dapet ya udah nah darksteelnya kalau nggak salah disini pas kita buka udah ketemu deh darksteel dia itu kebal terhadap elemen dark ya kalian jangan pukul dia pakai dark tuh darksteel tuh ini aktif aja lah ya 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 tuh bentar lagi mati tuh kalian bisa kasih dia di spell ya biar protect dia hilang kok enggak gua nggak tahu dia ngebuff apa enggak pokoknya kalau ada musuh yang ngebuff gitu kalian hilangin dulu dah biar gampang ngalahinnya gitu ih gua mau ngambil ah pakai bat saja lah ribet dan untuk overlordnya tuh sekitar sini sih tapi di dekat pintu keluarnya tempat ini yaitu di cita upland itu pokoknya dekat ke sana lah itu overlordnya ya 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 kok kena benerak sih Oh itu kena trap kali ya Makanya kena bestrap Oke kayaknya sih masih jauh sih guys Kita cepetin aja kali ya Biar gak kelaman guys Sepetin aja lah Ini buka pintunya lama sekali Bye 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 selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati selamat menikmati deket dengan sesevan biru lah kristal biru tau kan ya guys nya nah deket sesevan disitu nih abis jembatan ini nih bakal ketemu si link wire nya ya hujan ya waduh hujan guys kalo hujan gak ketemu guys ih pake hujan segala kalo mendung ketemu tapi kalo hujan gak ketemu pasang tadi gak hujan dah nah kalo kayak gini kan mendung tuh gak hujan koknya kalo hujan gak ketemu nah situ tuh kalo mendung kayak gini ketemu kalo hujan gak muncul guys ngerti kan guys ini agak susah sih kalian siapin siapin dulu buff bawahnya kalo udah buff udah aman sih oh iya btw dia punya stone ya kan bisa pake anti stone kok kok nambah darah ini atemis onion aja lah bingung kalo pake elemen takutnya enggak mempan oh dia 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 ada itu ya ada protect kan bisa dispel iya gampang lawannya kasih dia racun juga bisa sih poision gitu dia juga bisa nambah darah juga sih tuh bisa ngeheal juga ini AC gak ada kerjaan nih kerjaan dia cuma ngebuff doang dia dia protect lagi tuh oh dia deh oke selesai oke rasa scrap of armor tau gue ini gak gak terlalu guna sih gak ada side questnya kok ini paling kalian balikin aja hadiah rasa armornya ke tadi ke orang yang ngasih kita quest link realm gitu ya oke ini sebenernya udah gak tau mau kemana paling baik lagi ke Arkades buat menerima hadiahnya gitu dan habis itu kita penutupan guys ini kita cepetin aja lah ya kekerjaan kuning kekerjaan kuning sini ya mutra wah mutra mutra יע mak manager lihat aw jadi maka ya kek n maka 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 m maka maka Oke Otw ke Arkadess Gue mau naik kendaraan pak Sampai jumpa oke nyampe di nil-banish nah disini kalian ke toko senjata ambil hadiahnya ini udah mas nih ya dikasih senjata peluru lead ball halo pak siap tinggal nuker nuker itu ya item bukan item sih maksudnya mau ngambil hadiah di link warium dulu harus ke old arkadis ya oke nih pak udah nih pak selesai high eater susah banget nyarinya guys kalo eater gue masih ada agak banyak kalo high eater itu high eater setau gue bisa dibeli sih ya itu kalo ga salah belinya di nabudis pas udah mau tamat tuh nah si monsternya itu jualan guys high eater high eater itu bisa dibeli sih gausah dicari sih sebenernya soalnya tracernya itu hampir susah dicari tapi bisa dibeli kok kota arkadis paling maju sih setau gue paling indah tuh guys kotanya aja di udara semua guys kalo rabanastri kotanya masih di bawah gitu ya masih di tanah coy ini udah di atas tuh bangunannya tinggi-tinggi jadi di atas gedung tuh ada jalannya guys udah bisa diriin rumah-rumah gitu ga ada yang tinggal di bawah gitu loh guys ngerti kan apa yang gue maksud nah ngobrol sama bapak-bapak yang tadi buat ngambil hadiahnya ngerumpi terus makanya kurus-kurus tuh nggak pake baju lagi kayaknya dapet minerva bastair gitu yaudah gue mau penutupan nih kayaknya langsung skip aja videonya gue lagi mau nyari self-save-an karena gue mau udahin dulu gameplaynya sekarang gue nge-save gitu ya nanti part berikutnya kita otw ke nalbinah fortress buat kelarin kelarin hunting lagi sebenernya masih ada hunting lagi ya selain nalbinah fortress di lusum main juga ada sih 1 sama di 6 yes and daya 1 iya masih ada 2 lagi sih jadi total tuh sekitar 4 hunting lagi sih tapi itu nantilah untuk yang di lusum main itu itu huntingnya agak lama ya soalnya kalian harus butuh kunci terus kayak kalian tuh harus ngejelajah lebih dalam lagi gitu itu kita jelasinnya nanti aja ya yang penting mau penutupan oke thank you guys yang mau nonton sampai jumpa di part berikutnya bye bye bye